Ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika Al-Fatihah Al-Mahsyar Tempat kita bertebaran hari ini Kita bertebaran segala penyuduh dunia Al-Mahsyar kata Rasulullah Tempat kita berkumpul Kapan kita berkumpul di Bumi Palestina? Setidaknya kita berkumpul ketika Yomul Mahsyar Ya Bapak Ibu luka Allah subhanahu wa ta'ala Di bumi inilah Demi para ambiat, demi para rasul Kita akan dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ketika di padang Mahsyar nanti Bapak Ibu luka Allah subhanahu wa ta'ala Nah Bapak Ibu luka Allah subhanahu wa ta'ala Takutnya Kita tidak ada kontribusi Memberi bantuan Memberikan doa terbaik Untuk saudara kita yang ada di Palestina Ketika Yomul Mahsyar Allah bertanya Apa kontribusi kita Untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina Dan insyaAllah Dengan kita memberi kontribusi Infa-infa terbaik kita Bapak Ibu Menjadi hujah Menjadi alasan dihadapan Allah subhanahu wa ta'ala Setidaknya Kita ada kontribusi untuk Palestina Bapak Ibu jemaah melakukan Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Tadi dibantu oleh ustaz-ustaz kita Yang berompi kuning tadi Mengelilingi infa-infa kita Memfasilitasi infa-infa jemaah semuanya Terkumpul lebih kurang 2.752.000 rupiah Takdir InsyaAllah Dana ini infa ini Langsung akan kami titipkan kepada ustaz kita Kalau tidak ada langan Ustaz kita akan berangkat langsung ke Tiga negara Ya umruh tiga negara Mesir, Jordan, dan Palestina Terakhir beliau Ustaz kita akan Solatid di Masjid Al-Aqsa InsyaAllah langsung kita titipkan kepada ustaz kita Nah pertanyaan saya Sudah puaskah kita membantu Palestina? Sudah puas apa pun Bapak Ibu jemaah? Ketika kami bersama-sama Syekh Seorang Syekh dari Palestina Kami bertanya kepada Syekh tersebut Wah Syekh Apa yang mesti kita lakukan Untuk membantu Palestina? Kemudian Syekh kita menjawab Awalan yang pertama Dikdoaikum Kata Syekh Dengan doa kita Kita doakan saudara-saudara kita Ketika kita Setelah solat Kita doakan saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Ketika sujud-sujud akhir kita Doa-doa mustajab kita Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Kemudian dengan apa lagi Syekh? Kata Syekh kita Di Amu Walikum Dengan infak-infak kita Dengan harta-harta kita Kita jadikan harta kita Menjadi hujah kita Maksudnya syurga Allah SWT Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Di pagi yang penuh barakah ini Kami bersama Kami bersama Ustaz Rahmat Baikuni Dan tim Samparidawah Ustaz Rahmat Baikuni Selalu mengimbang Selalu mengajak Para jamaah Untuk terus memberi Kontribusi-kontribusi terbaik Infak-infak terbaik Bagi sahabat Atau saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Mengapa kita Namakan sahabat Kalau bersahabat Kita merangkul Kita betul-betul Mendoakan Kita betul-betul Membantu Saudara-saudara kita Yang ada di Palestina Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Pagi hari ini Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Selain dengan Infak Qasadi Yang sudah dikelilingkan Oleh Ustaz Ustaz kita Kami juga Menawarkan kepada Bapak Ibu Mengajak Bapak Ibu Jamah Mengimbau kepada Bapak Ibu Jamah Untuk berinfak Memin-min Membantu saudara kita Yang ada di Palestina Apa itu infak Memin-min? Infak Memin itu Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Bapak Ibu Berniat baik dulu Saya yakin Kita semua punya Diat baik membantu Palestina Betul? Nah Kapan kita tunaikan Kebaikan ini Ustaz Niat baik ini Ketika kita ada Reduki Ketika Allah titipkan Reduki yang lebih Kepada kita Kita tunaikan Dan bisa kita Ansur Bapak Ibu Sebulan 300 ribu Sebulan 500 ribu Sebulan 1 juta Dan seterusnya Kami serahkan Kepada Bapak Ibu Jamah Untuk menunaikan Kebaikan ini Untuk menunaikan Infak Komitmen ini Ya Sama artinya Sama halnya Kita mencicil Untuk kenderaan Kenderaan dunia kita Pagi hari ini Kami menawarkan Bapak Ibu Jamah Untuk mencicil Kenderaan Kenderaan akhirat kita Karena kita tidak tahu Kebaikan mana Yang menghantarkan kita Kesulangan Allah SWT Bagi Bapak Ibu Bagi Bapak Ibu Yang nanti Punya niat baik Yang nanti Mau berinfak Komitmen Bersama kami Membantu Saudara-saudara Kita yang ada di Pasina Nanti akan kita Beri hadiah Bapak Ibu Malaikan Allah SWT Berupa Figura kaligrafi Bapak Ibu Malaikan Allah SWT Dan Shalfalisina Yang figura kaligrafi Yang bertuliskan Dan Shalfalisina Nanti akan langsung Dikalungkan oleh Ustaz kita Dan diberi doa Khusus Untuk kita Yang Berniat baik Yang ingin Berinfak Komitmen Membantu Saudara-saudara Siap InsyaAllah Bapak Ibu InsyaAllah Baik Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Dengan Bismillah Dengan Nama Allah SWT Bismillahirrahmanirrahim Kita mulai Kita buka Infak Komitmen Pada pagi hari ini Yang ingin membantu Pasina Dengan tidak dana Cash Dengan tidak uang Cash Tapi dengan cara Mantrafer Dengan cara Dicicil Dengan cara Diansur Tanpa ada Benda satu Di angka 2 juta rupiah Silahkan angkat tangan Maju ke depan Nanti akan langsung Didoakan oleh Ustaz kita Akan langsung Dikalungkan oleh Ustaz kita Insyaanya Dan akan diberi Hadiahnya oleh Ustaz kita Silahkan Bismillah Ada Bapak Ibu Jemaah 2 juta rupiah pertama MasyaAllah Takdir Allah SWT Silahkan ayah anda Ada orang pertama Ada lagi Bapak Ibu Orang kedua 2 juta rupiah Ada Silahkan Ustaz kita MasyaAllah Dua orang MasyaAllah Baratulah Silahkan Bapak MasyaAllah Tidak boleh Kita cukup Takdir Kita takdir Kita semarakkan Dengan semangat Giat kita Dan kami mohon maaf Bapak Ibu Mungkin Gih hadiah Yang kita berikan Kita simbolis dulu Ya karena Kita kehabisan Bapak Ibu Mulaikan Allah SWT Takdir Takdir Luar biasa Semangat infak Saudara-saudara kita Yang ada Sumpah Tau Utara Untuk itu kami Kita kasih simbolis dulu Bapak Ya Ustaz Ya insyaAllah nanti Kami akan Berikan Hadiah ini Dia akan kita catat Nama Bapak Ibu Yang berinfak Ya akan kita Sampaikan kepada Ketua BKM Ataupun Ketua FKFMM Ya Bagi nanti Saudara-saudara kita Yang berinfak Membantu Palestina Ada tiga orang Ada lagi Bapak Ibu Bismillah Dua juta rupiah Yang keempat Untuk saudara kita Yang ada di Palestina Sekali lagi Ya doa Kedua Ustaz kita Kami ini Allah Amin 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 takdir 2 juta rupiah keempat untuk saudara kita yang ada di palestina sekali lagi bapak ibu tidak harus pagi hari ini uang cashnya bisa kita tunaikan ketika kita ada rezeki bisa kita, masya Allah ada bunda kita masya Allah masya Allah ya ini bendaharanya di rumah menyuruh suaminya untuk maju masya Allah ya, mana bapak kita silahkan maju bapak masya Allah ya ada ada bunda kita yang menyemakati atau memberi motivasi kepada suaminya, ya insya Allah ya nanti dicatatkan dicatatkan oleh sahabat kita ya silahkan maju bapak insya Allah ada orang kelima bismillah ya orang kelima sekali lagi saya sampaikan tidak perlu hari ini bapak ibu mereka Allah subhanahu wa ta'ala kita tunaikan uang cash ini cukup kita catat dulu nama kita ya kita catatkan dulu nama kita kita tunaikan ketika kita ada rezeki bapak ibu mereka Allah subhanahu wa ta'ala masya Allah ya ini silahkan ustaz kita berdiri dulu ustaz didoakan dulu oleh ustaz kita masya Allah kita dapat doa terbaik dari ustaz kita sudah ada 4, 5, 6, 7 masya Allah takbir Allahu akbar ada orang ke-8 bismillah 2 juta rupiah untuk saudara kita yang ada di palestina kita tunaikan ketika kita ada rezeki kita berikan hadiah-hadiah terbaik ketika kita berikan rezeki lebih oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ingat bapak ibu mereka Allah subhanahu wa ta'ala ini bukan riak ya ini adalah benar-benar niat kita untuk membantu saudara kita yang ada di palestina menggambar demikian Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur dalam surah al-baqarah ayat 271 di bakil ayat Allah katakan bismillah intubudus sadaqat fani'immahi kalau kita tampakkan sedekah kita itu baik baik bagi kita yang bersedekah baik bagi saudara-saudara kita yang ingin bersedekah termotivasi mereka bersedekah yang ada bukan niriak-riaan tapi yang ada adalah fastadikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan mashaAllah wa barakallah fikum ajima'in ada lagi ada ibu kita mashaAllah ada orang ke-8 silahkan bunda ada lagi bapak ibu orang ke-9 ke-10 ke-11 dan berikutnya untuk saudara kita yang ada di palestina insyaAllah diberkah pagi hari ini sedekah subuh pagi hari ini sama artinya Abu Bakar ketika dia keluar dari rumah untuk bersedekah ke-11 dia sedekah dengan sedekah kecil ya dia memberi makan semut dengan gula-gula yang ada dalam rumahnya ya mashaAllah doa dari ustaz kita ya ada doa dari bunda kita ya silahkan ya tawhid ya bukan nambah satu lagi bukan ini tawhid namanya insyaAllah insyaAllah ada sudah ada 9 orang bapak ibu ada bunda kita dua orang ya kami doakan ajarakallah fima'atum wa barakallah fima'atum wa ja'alakum lahatuhura Allah berkahirin sedikit-sedikit niat baik kita untuk membantu saudara kita yang ada di palestina ada lagi bapak ibu bismillah orang ke-10 11 dan berikutnya untuk saudara kita yang ada di palestina ada bunda kita berdua ya membantu membencikannya baik berkomitmen berinfak komitmen ditunaikan ketika ada rezeki ya dengan cara mencicil dengan cara diansur dan tanpa ada batas waktu insyaAllah ada lagi bapak ibu bismillah orang ke-10 silahkan maju ustaz ya kes pun boleh kamu tidak menolak kalau untuk kes bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala ya amin 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 salat iqblat kami yang pertama masih diaksa amin kita quran nabi dan bausul bersama keluarga mereka ya Allah amin dan mereka dan keluarganya syafaat dari para penghafal quran palestina dan para suara palestina masuk surga karena syafaat mereka mereka dan keluarganya amin amin ya Allah ya rabban amin amin ya rabban insyaAllah ada bapak kita orang ke-20 ada lagi bapak ibu bismillah orang ke-21 untuk saudara-saudara kita yang ada di palestina untuk obat-obatan para mujahid-mujahid yang ada di palestina untuk pakaian-pakaian dingin ketika musim dingin anak-anak palestina untuk bahan pokok saudara-saudara kita yang ada di palestina insyaAllah kami siap mengantarkan amanah-amanah bapak ibu semuanya untuk saudara-saudara kita yang ada di palestina ada lagi bapak ibu bismillah 2 juta yang ke-21 22 dan ke-10 11 dan berikutnya untuk saudara kita yang ada di palestina ada lagi bapak ibu ayah bunda silahkan maju ya hari ini kita lihat orang membuat maksiat diberi panggung bapak ibu orang membuat maksiat tidak malu-malu tanpa malu mereka lakukan kemaksiatan bahkan amin berkahi mereka ya Allah berkahi beliau dan keluarganya ya Allah lapangkan riski beliau dan keluarganya ya Allah berikan beliau dan keluarganya kesempatan bergiatan masyidir aqsa kibrat kami yang pertama kibrat para nabi dan rasul ya Allah dan berikan beliau dan keluarganya syafaat daripada suara palestina dan penghakunan palestina yang berbiayai dengan sedekahnya masuk surga beliau dan keluarganya karena syafaat-syafaat mereka amin ada lagi bapak ibu bismillah dua juta yang ke dua belas tiga belas dan seterusnya untuk saudara kita yang ada di palestina ada lagi eh bunda ya sekali lagi ya ini baru ini hanya niat baik kita kita tunaikan niat baik kita ketika kita ada rezeki masya Allah ada abang kita ya anak muda millennial orang ke dua belas ada lagi bapak ibu bismillah orang ke tiga belas empat belas dan berikutnya untuk saudara kita yang ada di palestina silahkan maju bapak ibu jangan sungkan untuk berbuat baik jangan sungkan untuk bersedakah jangan sungkan untuk berniat baik berinfak komitmen membantu saudara kita yang ada di palestina dan berikan mereka semua syafaat daripada penghafalku dan palestina dan syuhada palestina masuk surga mereka dan keluarganya masuk surga nasafaat mereka amin ya Allah amin ya Allah amin ya Allah lagi eh bunda bismillah dua juta berikutnya untuk saudara-saudara kita yang ada di palestina insya Allah ada ayah anda kita yang memotivasi anaknya ya silahkan bunda juga boleh maju ayah anda juga boleh sekali lagi saya tampaikan ya jangan penasungkan untuk menampakkan kebaikan-kebaikan kita karena sekali lagi saya nampaikan hari ini banyak orang berbuat maksiat bahkan diberi panggung untuk melakukan kemaksiatan itu ya hari ini kita lihat antrian-antrian kebaikan antrian-antrian yang penuh barakah antrian-antrian yang luar biasa yang insya Allah membuat masjid yang kita cintai ini masyarakat-masyarakat yang ada di kampung kita menjadi barakah diturunkan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala amin Allahumma amin ada lagi bapak ibu ya dua juta rupiah berikutnya untuk saudara kita yang ada di Palestina sekali lagi kita niatkan aja dulu kita niatkan penuh kebaikan kita niatkan kita tunaikan ketika kita ada rezeki baik tidak mengurangi rasa hormat saya saya lanjutkan saja untuk mengajak bapak ibu berinfak karena mengingat waktu ada lagi bapak ibu ya bunda sekali lagi ya ini hanya niat baik aja dulu kita tunaikan ketika kita ada rezeki kita tunaikan ketika Allah beri kelihatan rezeki kepada kita bapak ibu mereka Allah subhanahu wa ta'ala apankan rezeki mereka ya Rabbi amin mereka ya Allah kesempatan bersirah ke bumi para nabi dan rasul Palestina ya Allah salah dikibatkan yang pertama masjidin aksa kibat para nabi dan rasul ya Allah amin dikalah mereka dan keluarganya syafaat daripada penghafal kurang Palestina yang mereka biaya dan sedekah mereka dan para suara Palestina mereka dan keluarganya masuk surga karena syafaat mereka amin ya Allah ada lagi ya bunda bismillah dua juta rupiah berikutnya untuk saudara-saudara kita untuk sahabat-sahabat kita yang ada di Palestina ya silahkan diabadikan ya insyaAllah foto ini kalau sampai kepada kami tidak kami sebarkan ke medsos insyaAllah foto ini akan kami berikan kepada syekh kita dan akan didoakan oleh syekh kita bapak ibu mereka Allah subhanahu wa ta'ala ada lagi ya bunda bismillah dua juta rupiah berikutnya untuk saudara kita yang ada di Palestina sekali lagi kami minta maaf mungkin hadiahnya tidak bisa kami beri langsung hadiahnya insyaAllah langsung bertiga Ustaz ada ayanda kita silahkan ayanda insyaAllah ya simbolis aja dulu Ustaz tidak bunda mohon maaf sebetulnya kendaraan yang bawa paket kami itu sudah bergerak sejak kemarin sore disilah di di mana ya di kisaran radiatornya pecah jadi belum sampai sekarang jadi ini figura sama ininya tersendat di jalan karena radiatornya pecah mobilnya mogok insyaAllah nanti sampai dalam perjalanan kami kirimkan ke mesin ini nanti ayah bunda yang berdonasi ngambil ke mesin ini ngambil figura dan juga serbannya ya bunda betul ya baik jadi ini simbolis dulu mohon pak pak simbolis dulu nanti kami pinjam lagi pak insyaAllah nanti disampaikan disini baik syukur ada lagi bapak ibu bismillah 2 juta rupiah berikutnya untuk saudara kita yang ada di palestina kalau ada silakan maju ya bapak ibu sekalian lagi permintaan maaf kami sebesar-besarnya untuk jamaah ya karena hadiahnya tidak bisa langsung kami berikan insyaAllah inilah ibadah walaupun tidak tidak dengan hadiah kita sekaligus bagaimana berikutnya bapak ibu kami juga menawarkan kepada ayah bunda yang ingin berinfak berkomitmen membantu palestina di angka 1 juta sampai 500 ribu rupiah dengan sistem yang sama silakan maju sekali lagi bagi kita ayah bunda para jawa yang punya niat baik berkomitmen atau langsung kes di angka 1 juta 500 atau 500 ribu rupiah 1 juta atau 500 ribu rupiah silakan maju dengan sistem yang sama dengan sistem yang sama bisa kita naikkan ketika kita ada rezeki boleh maju bapak ibu 1 juta atau 500 ribu rupiah silakan maju bapak ibu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ya hadiah hadiahnya sama ya yang 500 kita beri hadiah shall palestina yang 1 juta hadiahnya sama figura dan shall palestina ya sekali lagi bapak ibu yang berniat baik membantu palestina di angka 1 juta atau 500 ribu rupiah kita ustad kita lagi insyaallah ini dah kedua kalinya insyaallah warakallahu wa ta'ala ya ya yang punya niat baik membantu palestina di angka 1 juta atau 500 ribu rupiah silakan maju insyaallah ini ustad kita mencatat dulu namanya ya biar mudah nanti ketika kita bagikan gift-gift kita kenangan-kenangan kita bapak ibu kalau semua silakan maju dan sampaikan kepada kami bagi bapak ibu jamah yang ingin membantu palestina di angka 1 juta atau 500 ribu rupiah baik bapak ibu jangan pulang dulu terakhir nanti kita berdoa bersama yang akan dipandu oleh ustad Ahmad Baikuni dan juga katanya ada sepatah kata ya tadi dari dari ketua forum EFK SMM Mieh Amin 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 ya insyaallah silahkan maju bapak ibu 500 atau 1 juta rupiah bisa cash dan bisa ditransfer untuk membantu seperti yang ada di Palestina yang KES boleh yang TS juga boleh ya kami tidak memperhatikan, insya Allah kami memudahkan cara kita untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina sekali lagi kami minta maaf karena hadiahnya tidak bisa kami kasih langsung ya tidak bisa kami beri langsung dan insya Allah simbolismolism ini akan kami yujudkan dalam bentuk yang nyata, akan kami titipkan kepada Ketua BKM Masjid Babu Salam ya, Babu Salam Allahumma barik alayhim wa barikada ammalihim wa barikada uslahatihim ya Rabb wa siriskahum ya Rabb wa atihim wa ahlahum syafaatan wa fursatan ayyazul al-masjidil aqsa misuna fiham al-muslimina fil alam di kibbatin al-ulahari kibbatin al-anbiya wa rusul Allahumma atihim wa ahlahum syafaatan amir ya Rabb wa min syuhadah palestina hakta yadhun al-janatah mahum ya alhaman rahmin bis syafaatihim ya Allah berkailah mereka ini ya Allah lapangkanlah di iski mereka ya Allah alirkan para sedekah ini keberkahannya kepada istri dan anak-anak mereka pada keluarga mereka dan orang tua mereka ya Allah berikan mereka kesempatan berziarah ke palestina bumi pada nabi dan rasul solat berjamaah mereka dan keluarganya di kibbat yang pertama mesti dilaksa kibbat pada nabi dan rasul ya Allah berikanlah mereka dan keluarganya syafaat ya Allah daripada penghafalkunan palestina daripada syafaat palestina yang menima sedekah mereka mereka dan keluarganya masuk surga karena syafaat syafaat mereka amir ya Allah silahkan nanti sampaikan kepada teman-teman kami kepada bapak ibu jamaah yang ingin berinfaat berkomimpin dan berniat baik membantu saudara kita yang ada di palestina saya ucapkan ribuan terima kasih syukuran atas kerjasamanya kepada forum komunikasi silaturahim masjid dan mushollah yang ada di kecamatan kita ini kecamatan sunggal kita ucapkan jazakumul khara di jazak mudah-mudahan forum komunikasi kita ini dijaga oleh Allah silaturahim kita dijaga oleh Allah silahkan ustaz dijaga oleh Allah dan memudahkan semua urusan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebelum kita berdoa setelah ustaz memberi simbolis dan doa tadi katanya ada sepatah kata dari ketua forum ya betul ya ustaz ya gak jadi oh gak jadi udah pulang ustaz ya apaan ya baik nanti langsung kita tutupkan kita tutup dengan doa dari ustaz kita sekali lagi nanti setelah ustaz berdoa untuk sahabat dan saudara-saudara kita atau ustaz-saudara atau abang-abang kita ya memberikan berniat baik membantu Palestina nanti kita tutup dengan doa kita hijabah kita aminkan doa dari ustaz kita ini memudah Allah hijabah apa yang kita inginkan wabibu jemaah mereka Allah subhanahu wa ta'ala baik sekian dulu penyampaian dari kami minta maaf kalau ada kata-kata yang salah kata-kata tak pada tempatnya kami hanya mengimbau Allah subhanahu wa ta'ala yang mengajak mengetuk api tuhan di bapak ibu untuk berilfak membantu Palestina amin ya rabbal alamin insyaallah barakallah nanti kalau ada lagi sampaikan ke kami atau ingin menambahkan infak kesnya 5 ribu 10 ribu 20 ribu dan seterusnya juga sampaikan kepada kami dan kepada teman-teman kami mari sama-sama kita tutup kajian kita ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan lupa bapak ibu ya berdoa kepada kita aminkan doa yang akan langsung dibaca oleh Ustaz Al-Qiraw Al-Fadhil Ustaz Rahmat Baikuni kepada Ustaz kami bersilakan baik terima kasih Ustaz Randi yang telah memimpin donasi ini yang benar-benar membuat Allah kepada para Allah yang tadi berdonasi kami doakan sebagaimana doa para sahabat para ulamah salamu sore semoga Allah mengalirkan para sedekah antum sampai ke surga nanti pada keluarga dan kepada orang-orang tercinta diberikan keberkahan sepanjang harta digunakan di jalan Allah dan bagikan kesempatan berziarah ke Palestina dan juga solat berjamah di masjid langsung mendapatkan sahabat mereka amin 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 selamat menikmati terima kasih selamat menikmati makinawa al-muslimin minshin masayib dunia wal-din Allahumma ankinil masadafina minal mu'min inal fulestin Allahumma anzil nusratak al-muslimin al-muslimin all-dina yukatil yukatilun yukatilun al-muslimin wa-yuharibuna wa-yuharibuna dinana wa-yuharibuna dinan al-muslimin Allahumma shatid shamlahum wa-parik jammahum wa-jala fi nufalihim Allahumma narkota wal-euharibuna wa-jala wiataka tawab al-ruhim Allahumma barik ala kuli man yajrisu way yataharraku fi hadihil mu'asasah fk smmb fiadihil mantikah mantikah sundания Alham sworn Peeluna Allahumma re Teresa Allahumma marocatan min indika wa-dihim pursatan ayaf lal anbi wa-rasul falestin Allahum atihim syafaatan syafaatan lahum wa liusratihim syafaatan min hufazilkuna di palestin wa min syuhadai palestina hatta yadhulul jannata ma'ahum bishifat bishifatihim ya irhamarahimin Rabbana atina fi dunya hasanah wa filakhirati hasanah wa kira ala bandar subhanu rabbika rabbil ihsati amma yashifun wa salamu'ala alhamdulillah terima kasih ya bunda dan terima kasih pada FKSMM yang luar biasa terima kasih pada masjid babu salam dan juga pada semua masjid yang hadir para ulama dan nasihat atas kita mohon maaf apabila kekurangan walaupun minkum alhamdulillah alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekian lagi bapak ibu yang ingin mbak ibu yang ingin mohon maaf Terima kasih.